Halo guys jumpa lagi bersama Udo Adrian di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang personal pronoun apa sih personal pronoun sebelum lebih jauh ada baiknya tekan tombol subscribe like comment dan tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini terima kasih baik langsung saja apakah personal pronoun personal pronoun adalah kata ganti yang menunjukkan pada orang atau penamaan jadi kita bisa menggunakannya untuk kata ganti untuk penunjukan personal pronoun berguna agar tak terjadi tumpang tindih pada kata tunjuk penamaan orang kata ganti ini bisa dipakai sebagai subjek dan sebagai objek artinya jika dia sebagai subjek maka dia berada depan kalimat dan yang kemudian jika dia sebagai objek jadi dia berada di akhir kalimat kita langsung saja ke personal pronoun sebagai subjek sebagai subjek kita ada beberapa kata yang harus kalian hafal yaitu I you dewi hisi it sekali lagi I you dewi hisi it Hai berarti saya you kamu day mereka we kami atau kita tergantung konteks kalimat hi si berarti dia hi dia laki-laki si dia perempuan dan it kata ganti benda tapi personal pronoun ini tidak bisa berdiri sendiri mereka membutuhkan yang dinamakan dengan to be apa sih to be to be adalah kata penghubung subjek dan objek to be berarti adalah atau sering yang tidak memiliki arti sama sekali untuk tubi ada berbagai macam kali ini kita akan membahas bentuk yang sederhana agar mudah dimengerti hal yang perlu kamu tahu dari masing-masing kata personal pronoun pronoun yang ada di samping ini mempunyai tubi-tubi yang berbeda Hai tubinya m atau sering sebut I am kemudian you dewi are hisi dia tubinya is it tubinya bisa is atau art tergantung singular atau plural bagi kamu yang masih bingung berikut adalah contoh untuk personal pronoun saya adalah siswa maka I am student seperti yang kalian lihat I didampingi oleh tubinya m contoh berikutnya kamu cantik you are beautiful dari kedua contoh jelas kedudukan dari personal pronoun sebagai subjek lanjut personal pronoun sebagai objek ada me you her him it as dem Miss berarti saya you kamu her dia perempuan him dia laki-laki it itu as kita dem mereka perhatikan contoh berikut agar kamu lebih paham the student are the yard the competition is powered by them artinya para murid berada di lapangan kompetisinya diikuti oleh mereka artinya mereka itu murid kalian perhatikan di akhir kalimat ada kata dem nah dem itu berarti mereka jadi disini personal pronounnya sebagai objek clear sekarang kita gunakan him I always go to school with him yang artinya aku selalu berangkat ke sekolah dengan dia dia disini adalah dia laki-laki yaitu him nah kalian perhatikan posisinya him berada di akhir kalimat jadi jelas sebagai objek lasmo baiklah itu dia tentang personal pronoun jika ada saran atau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share sebaik-banyaknya untuk membantu membangun channel ini terima kasih see you guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati